Apa yang akan terjadi jika Boruto dan Sasuke pergi ke masa depannya pada saat di mana Boruto dewasa melawan dengan Kawaki? Seperti yang anda tahu, ada episode Boruto yang beberapa waktu lalu Boruto dan Sasuke pergi ke masa lampau karena yang disebabkan oleh Ura Shiki. Dan mereka Boruto dan Sasuke ke masa lalu bertujuan untuk melindungi Naruto kecil dari Ura Shiki tersebut, yang ingin mengambil cakre kipi Naruto yang masih lemah. Untuk kejadian lebih tepatnya, pada Boruto episode ke 129 sampai episode 136. Di episode 136 tersebut, si alat yang bisa membawa Boruto dan Sasuke ke dimensi lain yaitu Karasuki ternyata masih memiliki sebuah cakre. Setelah sebelumnya Karasuki yang menguras banyak cakre karena membawa Boruto dan Sasuke ke masa lampau, ketika sudah ingin kembali, Karasuki sendiri pun sebelumnya sempat mengambil cakre kipi yang ada pada Naruto. Itu sebabnya Karasuki mengatakan dirinya bisa saja pergi ke dimensi lain lagi dengan menawarkan kepada Boruto dan Sasuke. Nah disini saya akan membuat sebuah teori atau sebuah spekulasi apa yang akan terjadi jika Boruto dan Sasuke pergi ke dimensi lain lagi dan dimensi tersebut adalah ke masa depan. Yang pada saat Boruto dewasa sedang melawan dengan Kawaki dan Konoha yang sudah benar-benar hancur. Namun sekali lagi ini hanya sebuah andai-andai guys atau hanya sebuah teori dan spekulasi apa yang akan terjadi jika Boruto dan Sasuke pergi ke masa depan yang pada saat Boruto dewasa melawan dengan Kawaki. Meskipun pada animenya memang tidak akan pernah terjadi. Tapi sayangnya kita juga masih belum tahu pada episode awal Boruto yang sudah diperlihatkan dan itu hanya sebuah jublikan yang akan terjadi di masa depan Boruto. Inilah beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi apabila Boruto dan Sasuke pergi ke masa depan pada saat desa Konoha sudah benar-benar hancur. Sangat disarankan jangan serius-serius untuk menonton video ini karena ini hanya sebuah andai-andai apa yang terjadi dan episode Boruto travelnya pun sudah lewat. Boruto dan Sasuke terkejut Untuk yang pertama tentu saja Boruto dan Sasuke akan terkejut dan juga bertanya-tanya. Mungkin saja kejadiannya tidak jauh berbeda dengan ke masa lampau. Boruto akan melihat patung para Hokage namun dengan kondisi yang sudah hancur para Kuranda. Untuk peraturannya juga memiliki ketentuan sendiri yang diberikan oleh Karasuke. Saya katakan lagi mungkin tak berbeda jauh dengan ke masa lampau. Hanya saja ini tampaknya jauh lebih beresiko. Setelah diberitahu oleh Karasuke tentang peraturannya, Boruto dan Sasuke pun melihat secara langsung pertarungan antara Boruto dewasa dan Kawaki. Boruto juga melihat dirinya sendiri yang sedang bertarung melawan Kawaki. Guru Boruto yaitu Sasuke mungkin saja mencari para Shinobi-Shinobi lainnya yang sepertinya tidak ada di sekelilingnya. Dan yang tersisa hanya Boruto dewasa dan Kawaki. Mencari Shinobi lainnya termasuk sahabatnya sendiri yaitu Naruto. Mungkin saja berpikiran kemanakah Naruto? Apakah sudah mati karena melawan Kawaki? Boruto sendiri pun mungkin saja mencari teman-teman lainnya seperti halnya Sasuke mencari Naruto. Sasuke membantu melawan Kawaki dengan Boruto dewasa. Sasuke sebelum membantu Boruto dewasa untuk melawan Kawaki mungkin akan membuat sebuah rencana terlebih dahulu, agar tepat untuk memasuki pertempuran. Lalu secara perlahan bertanya kepada Boruto dewasa, apa yang terjadi dengan desa Konoha? Apa yang terjadi jika kalah? Apabila Sasuke, Boruto dan Boruto dewasa kalah melawan Kawaki, kejadian yang paling terburuknya, Sasuke dan Boruto tentu akan mati dan desa Konoha tempat asalnya tidak ada Sasuke dan Boruto. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu mereka berdua pergi ke dimensi lain, baik yang ke masa lalu ataupun ke masa depan. Bahkan masa depan Konoha tempat asalnya pun mungkin beda cerita lagi. Apa yang terjadi jika memenangkan pertempuran tersebut? Jika pertarungan mereka memenangkannya dari Kawaki, kejadian yang terbesarnya adalah Sasuke dan Boruto kecil pun akan kembali ke tempat Konoha asalnya. Dan pasti Sasuke kembali akan berpikiran untuk mengubah masa depan tersebut dengan mengubah di masa lalu. Jadi tidak ingat seperti masa depan tersebut yang Konoha benar-benar hancur. Seperti halnya pergi ke dimensi lain ke masa lampau. Apabila berbuat sesuatu yang melanggar peraturan yang diberitahu oleh Karasuke akan mengubah masa depan. Nah mungkin bisa saja seperti itu setelah Boruto dan Sasuke kembali dari masa depan ke tempat Konoha asalnya. Kemungkinan akan mengubahnya di zaman asalnya agar tidak terjadi seperti di masa depan tersebut. Nah itulah guys beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi apabila setelah Boruto dan Sasuke ke masa lampau yaitu ke Konoha pada saat Naruto masih kecil untuk melindunginya dari Urasiki. Lalu Boruto dan Sasuke akan kembali ke desa Konoha asalnya namun tidak jadi. Tapi pergi lagi ke dimensi lain karena Karasuke masih memiliki chakra untuk pergi ke dimensi lain dan akhirnya pergi ke masa depan. Yaitu pada saat desa Konoha yang hancur seperti pada awal episode Boruto. Boruto dewasa melawan Kawaki. Sekali lagi ini hanya sebuah andai-andai guys jadi ini memang tidak ada di anime dan bahkan tidak pernah terjadi. Ini hanya sebuah cerita kemungkinan. Dari judul video ini saja sudah jelas. Apa yang terjadi jika Sasuke dan Boruto ke masa depan setelah pergi ke masa lampau? Namun pergi lagi ke masa depannya saat Boruto dewasa melawan Kawaki. Contoh-contoh di atas kemungkinan-kemungkinan itulah yang bisa saja terjadi secara masuk agar sehat. Jika teman-teman merasa suka dengan video kali ini teman-teman bisa klik like dan komen guys. Bagaimana tanggapan teman-teman dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Serta jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dengan channel ini dan untuk mendukungnya. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.